Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebagai contoh Kadang kalanya Kita sangat bersemangat melaksanakan ibadah Baik itu salat Puasa Ataupun wajah Al-Quran Biasanya itu banyak dilakukan Ketika kita sedang menghadapi masalah Atau cobaan Dalam kondisi ini Bisa dikatakan iman kita sedang naik Namun ada kalanya juga iman kita sedang turun Salah satu contoh Rasa malas untuk melakukan Ibadah kepada Allah SWT Hal ini biasanya terjadi Jika kita mendapatkan Kenikmatan atau anugrah Ada yang seperti itu Namun ada pula Yang malah semakin bertambah imannya Karena rasa syukur Maka daripada itu Kita diajurkan untuk berdoa kepada Allah Agar iman kita senantiasa dikuatkan Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Saya ulangi Bismillahirrahmanirrahim Bacaan tersebut dibaca Sebanyak 11 kali Dan 1 kali tanpa nafas Selanjutnya sahabat tiup 3 kali Kepada kedua telapak tangan Dan lalu usapkan ke muka kita Lakukan hal tersebut Setiap seusai sholat fanduh Atau Lebih dahsyatnya lagi Apabila sahabat mengamalkannya Seusai sholat sunnah Yaitu sholat hajat Dan sholat tahajud Jika sahabat ingin mengamalkannya Sesuai sholat sunnah Sahabat bisa membaca Dan lakukan tata cara Yang sudah saya jelaskan tadi Hanya saja Setelah mengusapkan muka kita Lalu sahabat karoma Membaca surah yasin Sebanyak 1 kali Dengan catatan Harus khusuh Jika sahabat melaksanakan Dengan rutin Dan bersungguh-sungguh Dengan penuh keyakinan Maka Dengan izin Allah Doa dan hajat Para sahabat Akan diijabah Oleh Allah Subhanallah Semoga amalan Dan tata cara Yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Buat para sahabat Dan semoga Dengan membaca Amalan dan tata cara ini Semua hajat Para sahabat Mudah dicapai Dan diijabah oleh Allah Subhanallah Amin Amin Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih